Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang menjawab salam saya di malam ini mudah-mudahan yang bagi yang perawan yang belum nikah Jodohnya seperti Gus Azmi dapatnya, amin Yang tidak menjawab salam saya mudah-mudahan pulang dari sini nikahnya amburadul cerai Utangnya nambah akeh Orang lunas-lunas Minimal balik sengkene ilang sendale Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah masya Allah Meledak lambe-lambe kudungan kabe sing nom nom kaya masya Allah Mudah-mudahan sehat panjang umur, amin Ya minimal-minimal dapat-dapat calon-calon yang belum punya mantu kayak Gus Azmi, amin Alhamdulillah 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 Amin ngapa? Dia doa ini, gak mau Ulangi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin Kurung rampung Kudisir Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin fil awalin Wa salli wa sallim ala sayyidina muhammadin fil akhirin Wa salli wa sallim ala sayyidina muhammadin Hattah tarisala ardu wa man alaiha wa andal ghir warisin Amin Amin Allahumma Amin Allahumma Amin Allahumma Sallu ala nabi Sallu ala nabi Allahumma salli wa sallim Mubarak alih wa ala alih Wabila khusus guru kami, guru kita semua Kia Haji Agus Salim Mohon riduanya Pak Kiai Wabila khusus Abu Ya Masya Allah Mbah Majid Alhajar Masya Allah Orang tua, guru kami, guru kita semua Doakan mudah-mudahan beliau sehat panjang umur Amin Barokah ilmunya Amin Mangfaat untuk umat sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Amin Wabila khusus Alhabib Novel Masya Allah BSA sahabat saya juga Habib sehat bib Alhamdulillah doain bib Doain anak nikah lagi bib ya Gak apa-apa ya Ya setuju Doain nikah lagi ya Ya Masya Allah Gus Gus Halo Doain anak nikah lagi Nyeri aja ini Masya Allah biarin tuh Mulut-mulut siapa Mulut siapa ini Masya Allah Wabila khusus Idola kita Masya Allah Ahli sholawat rajanya sholawat Anak muda Kita orang tua kalah Ya Allah Mudah-mudahan Gus Azmi yang sehat selalu Amin Gak kayain itu doa Doanya gak kaya sampean Nggak Sampean pengen jadi apa Mendapatkan seorang suami yang seperti Gus Azmi mau Yakin mau Pulang dari sini di Qobul Minimal Minimal 15.000 sholawat yang sehari semalam Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alihi wa sallam Ngedap kue Turu masih males Pengen adus kudu di tangi Nang karu wong tuane Yara Ngi botan Ngi botan Arab jodoh kayak Gus Azmi Yaa Ngaca Ngaca Pengen jodohnya kayak Gus Azmi Masya Allah gantengnya Orang beda Cik Balik Cik Eh wajar bro Aneh laki-laki Sama gantengnya gak jauh beda Minimal sampean Kalau tidak bisa mendapatkan seperti Gus Azmi Seperti Kang Asep Ngapa Eh Jelas satu panggung barokanya Sama ganteng sehabis Bersama ulama-ulama Sampean gak pengen Seperti saya Dapetnya Mau apa gak Aduh maaf Bukan promosi Ngabunten Pura Urang mat tukang Ngerti Ngerti Oh bertukung Sudak habis Sebagian Temenan Sudak mana Sini Salam Masya Allah Hebat orang salam Khususnya maaf ya Orang salam Jalur Rio Saya bulat-bali Cerebon Jalur salam Seminggu dua kali Karena ada pengajian Karampusun Burbayasa Sindang Barang Wetan Kubang Harap apa Orang promosinya Masya lelis Solawatan Seperti Gus Azmi Masya Allah Jangan tinggalkan juga Solawatan terus Di Majenang Majenang Astagfirullahaladzim Majenang Rata yang ngomong Kaya gue Majenang Majenang Sallu ala nabi Sallu ala nabi Doakan para Gus semua disini Terutama para Masya Allah Para ulama Ahli ulama Mudah-mudian selalu barokah Amin Khususnya Bapak Camat Yang saya hormati Masya Allah Yang kami muliakan Kepada Romo Juga Pada Gus Durian Ansur Bansernya sahabat saya semua Terutama Nahdatil ulamanya Sallu ala nabi Muhammad Aparat pemerintah Di samping kiri saya Mudah-mudahan Beliau juga menjadikan Pemerintah amanat Amin Allahumma Sehatkan selalu Amin Para ibu-ibu Mbak-mbak yang cantik Masya Allah Mudah-mudahan Allah sehatkan Amin Khususnya para bunyai Bunyai Masya Allah Yang dipanggung Masya Allah Mudah-mudahan Beliau sehat selalu Amin Sallu ala nabi Sallu ala nabi Sekali lagi mau tanya Minimal mau dapetin Gebetan Ataupun jodohnya Seperti Gus Azmi atau tidak Mau apa tidak Mau apa tidak Oh jubatnya Melempem mereka Jemunapi Geh Istiqomah siap Solawatan Siap istiqomah Bersolawatan Yang pertama Hanya empat Amalannya Insya Allah Pulang dari Dia amalkan Dia amalkan Minimal dapat Seperti Gus Azmi Amin Allahumma Amin Allahumma Masya Allah Yang pertama Langsung saja ke inti Masuk gigi empat Ikan sepat Ikan gabus Lebih sepat Lebih Masya Allah Jalan-jalan ke pinggir Sawah Makan sekotong Banyak airnya Jangan terpandang Melihat saya Bersama Gus Azmi Karena saya sudah ganteng Dari sononya Jangan ngiri saja Duduk satu tanggung Bersama Gus Azmi Kalah ganteng kita Tapi insya Allah Saya ngalah barokah Daripada Kiai-Kiai Dan bersama Gus Azmi Dan serta Rombongannya Amin Allahumma Dan keberkahan Daripada Gus Para ulama-ulama Kiai-Kiai Sepuh bin sepunya Insya Allah Kita semua yang hadir Baik yang di atas sana Baik sebelah kanan saya Baik sebelah kiri saya Baik di belakang Belum bisa melihat kita disini Mudah-mudahan Keberkahannya Sampai kepada kita semua Amin Allahumma Amin Allahumma Yang pertama Catat Catat Yang pertama Yang pertama Ingin mendapatkan Minimal Masya Allah Punya saudara Punya Gebetan Calon Seperti Gus Azmi Keberkahannya Amin Yang pertama Manzaro Aliman Faka'ana Zaroni Yang kedua Yang kedua Masofa Aliman Faka'ana Sofahani Yang ketiga Menjalasa Aliman Faka'ana Jalasani Yang keempatnya Menjalasa Fidunya Ajmatuhum Ayyum Bilqiyama Ngerti? Ngerti? Ngajih Makanya Ngerti? Ngajih Sallu'alan Nabi Sallu'alan Nabi Masya Allah Manzaro Apa Manzaro? Berkunjung Kepada Ulama-ulama Berkunjung Kepada Kiai-kiai Berkunjung Kepada Gus-gus Yang cinta Kepada Allah Yang cinta Kepada Sayyiduna Wa Maulana Muhammadin Sayyiduna Muhammadin Pada Lemes-lemes Keprimen Oleh berkah Sallu'alan Nabi Sallu'alan Nabi Yang pertama Berkunjung Kepada Alim Ulama Berkunjung Kepada Kiai-kiai Berkunjung Kepada Gus-gus Yang cinta Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Wa alihi Wasallam Maka Apa? Berkunjung Bersama Ulama Berkunjung Kepada Kiai Ulama-ulama Sama Kata Nabi Berkunjung Kepada Sayyiduna Wa Maulana Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Masya Allah Yang kedua Man Sofa Aliman Faka'ana Sofa'ani Bersalaman Jabatangan Bersama Alim Ulama Kiai Guru Agama Yang Alim Guru Agama Yang Alim Itu Sama Kita Berjabatangan Bercium Tangan Bersama Sayyiduna Wa Maulana Muhammad Sallallahu Masya Allah Karena di India Ini India Anasit Halim Ulama Besar Wali Allah Wali 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 Allah Habib Siapa? Muhammad Maulana Dangkal Itu Diem di India Beliau gak pernah Pake baju Selalu pake sarung Diemnya Di tengah-tengah Hutan Diemnya Di tengah-tengah Hutan Masya Allah Banyak orang-orang India Masyarakatnya Datang kepada Habib Muhammad Maulana Dangkal Pulang dari hutan Beliau bersahadat Beliau dari hutan Beliau udah masuk Islam Subhanallah Subhanallah Atas izin Allah Subhanallah Raja India Tersebut Takut Karena rakyatnya Akan habis Bersahadat Kepada Habib Muhammad Maulana Dangkal Di dalam kitab Ta'ajul Aras Jenengan Cari Riwayat ini Masya Allah Mashur Setelah berkunjung Kepada Muhammad Subhanallah Apa Yang terjadi Raja ini Takut Raja Kiwudi Karena masyarakat Rakyat Entek Saluh ala Nabi Saluh ala Nabi Masya Allah Akhirnya Apa Raja ini Menggerakan Memperintahkan Pasukan-pasukannya Oke Memerintahkan Pasukan-pasukannya Untuk berhenti Untuk tidak Mengajarkan Agama Islam Saluh ala Nabi Saluh ala Nabi Saluh ala Nabi Masya Allah Akhirnya Apa Ditugaskanlah Masyarakat Tersebut Untuk datang Kepada Habib Muhammad Maulana Dangkal Subhanallah Saking begitunya Kalau Hey Habib Kalau seandainya Habib ini Tidak berhenti Untuk mengajarkan Islam Maka besok Besok saya akan Serang Hutan ini Dan dihabiskan Apa yang terjadi Saudara Subhanallah Subhanallah Begitu masuk Apa Semua raja-raja India Untuk menyerahnya Habib Muhammad Malul Dangkal Tapi setelah itu Subhanallah Apa yang terjadi Semua seluruh Seluruh Nyamuk Yang ada di hutan ini Menyerang Kik balik Kepada Raja-raja India Subhanallah Ini suatu perkara Yang tidak mungkin Dia suatu perkara Yang tidak mungkin Muskil Seorang seekor nyamuk Bisa mengalahkan Semua pasukan-pasukan Raja Subhanallah Tapi disini Apa maknanya Saudara Apa maknanya Subhanallah Maknanya Sebesar apapun Setinggi apapun Jabatan kita Setinggi apapun Sebesar apapun Pangkat kita Harta kita Kalau kita Tidak berpihak Di jalan Allah Subhanallah Meski tunggu Kehancurannya Sallu'alan Nabi Sallu'alan Nabi Tapi mohon maaf Saudara Masya Allah Para dulur Dulur Majanang KB Walaupun kita Tidak punya Apa-apa Duit Orang Harta Orang Gablok Masya Allah Ngapurannya Walaupun kita Di jalan Allah Subhanallah Insya Allah Tunggu kemuliaannya Tunggu keberkahannya Tunggu kemakmurnya Sallu'alan Nabi Muhammad Masya Allah Yang ketiga Menjalasya Aliman Faka'ana Jalasani Menjalasya Aliman Faka'ana Jalasani Duduknya Bersama Ulama Duduknya Bersama Kiai Kiai Subhanallah Duduknya Bersama Gus Apalagi Al-Muqarram Gus Asmi Subhanallah Yang ganteng Yang ganteng Masya Allah Lihat Memandang Orang tanda Yang sudah Dilihat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Keberkahannya Beda Coba Lihatnya Juga enak Banyak Tapi Kalau Misalnya Gus Azim Nelihat Enak Atau Enggak Itu Pernanya Duduknya Bersama Ulama Duduknya Bersama Kiai Gus Yang Ahli Solawat Masya Allah Ini Sama Duduknya Bersama Baginda Nabi Muhammad Sallallahu 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 Duduk Duduknya Bersama Nabi Muhammad Sallallahu 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 Pancasila Sallallahu Sallallahu Alhamdul Mudah Mudahan Pulang dari sini Minimal Minimal Satu Kering Doa Doanya orang tua Kepada Anaknya Sama Seperti Nabi Muhammad Sallallahu 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 Mendoakan Umatnya Jadi dikobul Sampian Pengen Mulia Hidupnya Sampian Pengen Mendapatkan Keberkahan Untuk hidupnya Sampian Untuk mendapatkan Seorang Tokoh Seorang Figur Seorang Idaman Idaman Seperti Gus Azmi Masya Allah Jenengan Muliakan Suksesnya Kehidupan Di dunia Akhirat Dua Perkara Pegang baik-baik Hadirin Pegang baik-baik Ingin Sukses Hidupnya Di dunia Mau Sukses Mau Berkah Mau Jaya Pegang Dua Yang pertama Yang pertama Muliakan Taat Kepada Guru Kita Yang kedua Taat Kepada Kedua Orang Tua Kita Insya Allah Siapa Berpegang Ketakatan Kedua Periak Tersebut Dia akan Mendapat Keberkahan Wajib Dia mendapat Keberkahan Amin Sallallahu Allah Nabi Pak Ustaz Mohon Maaf Sampai Sudah Punya Suami Baik Kalau Sampai Punya Suami Mulihakan Seorang Suamimu Siapapun Tidak Peduli Suami Kamu Penjahat Pencoleng Apalagi Orang Orang Soleh Tidak Peduli Yang Beli Seorang Perempuan Wajib Untuk Memuliakan Suaminya Sallallahu Allah Nabi Yang Dipanggil Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Dipimpin Oleh Sayyidut Fatim Zaro Nanti Kelak Adalah Seorang Wanita Walaupun Tidak Punya Salah Walaupun Suaminya Salah Itu Ketika Datang Kepada Suaminya Mengambil Tangan 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 Suaminya Dan Menciumnya Lalu Meminta Maaf Tangan Suaminya Dan Seorang Istri Ini Tidak Akan Melepaskan Tangannya Seorang Suaminya Sebelum Suaminya Rito Terhadap Istrinya Abin Allahumma Satu Lagi Yang Terakhir Jangan Pernah Takut Untuk Kehilangan Rizki Karena Sesungguhnya Rizki Tidak 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 Takut Kehilangan Rasa Sabar Gara Gara Kulun Jenengan Oraiso Menjaga Sabar Rizki Tidak 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 Turun Oke Siap Orang Yang Ahli Bersalawat Yang Cinta Bersalawat Jangan Tidak 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 Terus Mulia Kesalawat Dimanapun Kemanapun Insyaallah Mudah-mudahan Jadi keberkaan Kita Sebabin Amin Allahumma Yang baik Datang Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang jelek Dari saya Pribadi Al-Ishadul Makhanna Khata Wanisan Saya Manusia Biasa Terpaksa Salah Al-Hilaf Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh